Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini ada udah beberapa yang masuk Yang pertama masuk dari Mas Adam Hussein Wah, ini kayaknya mantan Presiden Irak ya Kan, kalau ada perusahaannya cuek dengan aturan syarat K3 itu gimana? Apakah ada audit dari pihak yang berwenang untuk sanksi? Nah, Mas Adam Hussein tentang undang-undang K3 yang berlaku di Indonesia Itu masih merunut kepada undang-undang nomor 1 tahun 1970 Dan peraturannya, turunan peraturannya yang mengatur tentang Pesawat angkat dan pesawat angkut yang terbaru adalah Permenaker nomor 8 tahun 2020 Di situ dicantumkan beberapa syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi oleh perusahaan Salah satunya, kalau misalnya perusahaan itu mempunyai fog clip Atau menggunakan fog clip untuk proses produksi atau pekerjaannya Maka ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pemilik pabrik Yang pertama, fog clip ini harus diuji riksa oleh pihak yang berwenang Salah satunya, satu oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan atau spesialis pesawat angkat angkut Yang kedua, boleh sama PJ K3 Ya tentunya PJ K3 mempunyai ahli di bidang pesawat angkat angkut Itu untuk uji riksaannya Yang kedua, kalau dia punya karyawan yang mengoperasikan fog clip ini Ini wajib kudu harus memiliki lisensi atau kartu tanda kewenangan bagi operator Gimana kalau ada perusahaan yang ngeyel gitu, nggak nurut Nah berarti ada sanksinya sesuai dengan permenangan 1970 Kurungan 3 bulan Ya tentunya dengan berbagai proses gitu ya Itu Kang Saramusen Sampai ketemu di pertanyaan-pertanyaan berikutnya Teman-teman yang mau punya pertanyaan seputar si ofo clip, alat berat, dan lain-lain Silahkan komen baik di TikTok, di Youtube, ataupun di Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga berumat